Hai yang saya ada ngertian dari Hintir sama besar sekarang tanggal 16 Februari 2023 kita mau ke sini nih kita ada di IMS tahun 2023 kita mau beli tiket dulu yuk kita mau beli tiket ya kalau IMS tahun lalu beli tiketnya itu secara online sekarang bisa offline kebut ini ya kita disini operasional awernya itu dari Monday to Thursday jam 11.00 21.00 ya kemudian untuk harga tiketnya hari ini hari ini khusus di IP 15.000 tapi nanti jam 5 itu harganya standar Rp50.000 kemudian kalau hari weekend itu di Rp85.000 yang gratis itu adalah kalau anak kecil dibawah 100 cm atau orang tua di atas 65 tahun itu gratis ya untuk tiketnya yuk kita selamat menikmati kita mau ke dalam bootnya Hyundai kita ada di dalam boot Hyundai di sana kita bisa lihat Staria X Lombardi Lombardi adalah rumah desain khusus untuk mobil-mobil MBV yang mewah nah kalau secara eksterior tampilannya sama seperti kayak Staria pada umumnya ya tidak ada perbedaan nah yang bikin beda antara Staria ini dengan Staria yang Staria yang model standarnya kita coba lihat ya bagian dalamnya guys wow amazing bahan joknya ya joknya sudah berbeda kalau sebelumnya warnanya hitam atau abu-abu atau coklat sekarang warnanya beige atau broken white dan kita lihat di tengah yuk nah di bagian tengah sini joknya itu sudah benar-benar kapten seat seperti kayak di dalam pesawat terbang ya ada pengaturan joknya sudah elektrik ada footrest seperti kayak di Staria untuk pengaturannya seperti ini ada di tengah ya untuk pengaturan lombarnya ada logo Lombardi di sini dan ada layar ukuran kurang lebih ini berapa ya 32 inci kali ya panoramic sunroofnya tetap sama untuk baris ketiga seperti ini ya keren ya infonya ini harganya 1,4 miliar nah kemudian kita lihat bagian depan bagian depan seperti ini ya ada partisinya guys jadi antara penumpang dengan driver itu lebih privacy nah driver pun dikasih kenyamanan seperti ini ya joknya udah beda bahannya ini ada embroidernya tuh ya ada logo Lombardinya di sini tampilan head unitnya sama masih sama seperti Staria 7 atau 9 yang beda di atas ini ada nah ini untuk spionnya dia modal DVR ada kamera DVR nya di sini tuh ya keren ya harganya 1,4 miliar guys amazing guys kita mau lihat hendai kereta yang Black Edition yuk nah lampunya ini adalah kereta tipe style atau prime bodykitnya ini full black tapi bedanya dengan yang tipe prime adalah kalau ini aksannya nggak ada warna merah ini full black ya tipe prime ini ada merah-merahnya di situ kita ke samping sini ukuran peleknya sama masih sama kayak kereta yang versi biasa bedanya adalah warna peleknya sekarang hitam glossy ya seperti ini terus kita ke samping sini ini ada bodykitnya ya bodykitnya dicat sewarna body lebih doff ya kalau ini kan glossy nah kita coba lihat sekilas saja dalamnya dalamnya sama seperti kayak kereta tren yang versi biasa dia tidak ada perubahan ya masih pakai bahan jok yang kolos seperti ini tapi kulit ya terus konsol tengah sini ini dia doff kalau kereta tipe style sama prime ini warnanya black glossy atau piano gloss nah di atas ini tetap ada blue link tapi lampunya masih warna kuning masih warna kuning jadi masih pakai halogen kita lihat ke belakang yuk nah interior belakangnya sama ya kayak tipe tren yang versi basic tidak ada perubahan di atas sana itu nggak ada panorama santunya terus kita lihat ke belakang sini untuk lampu LED barnya ini sama seperti kereta tipe prime sama style nah kalau tipe tren biasa ini kan lebih tipis ya nah kalau ini dia seperti kayak tipe style sama tipe prime jadi lebih lebih besar gitu dan di belakangnya sudah ada bodykit bodykitnya ini warna hitam ini warna black black doff samping sini pelaknya warna hitam glossy sampai sini oh ya ini roof railnya ini warna hitam ini warna hitam doff selain itu nggak ada yang beda sama seperti kereta tipe tren yang standar sama seperti kereta tipe tren yang standar ya guys guys ini ionic 5 warna hitam ini sama seperti yang tahun lalu tipe prime prime standard edition ini adalah produk yang kita nggak tahu apa ukurannya seperti yang dari kereta secara siluet ya tuh nah kita nggak tahu ini apa masih diselimuti jadi ini adalah produk yang misterius mungkinkah produk yang dari kereta yang facelift atau gimana kita nggak tahu atau kereta yang facelift ya kita nggak tahu kita ikuti ya sebentar lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati